Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Jumpa lagi dengan saya Tobi Patria 2D Pasia TV Pagi hari ini Hari kedua Saya berada di Pulau Pramuka Dan kita akan Coba mengeksplore Pulau Pramuka ini Seperti apa dan bagaimana Saya akan mencoba mengelilingi Pulau Pramuka Dengan sepeda motor Hari ini Kita Adalah hari kedua dan hari terakhir Kita akan berada di Pulau Pramuka Mudah-mudahan Kita bisa kembali ke Jakarta Dengan selamat Dan tidak ada harang-harang Ini Kita lihat Kita lihat Kariannya seperti kita Pelakanganan Duit-duuit Selamat data di Pulau Pramuka Oke guys kita lanjut Munterin Pulau Pramuka Belum habis Kita akan Ke kantor Bupati Ada di sini tulisannya Pelamat datang di Pulau Pramuka Nah ini tempat foto Selamat foto Bersama Plaza Kaukaten Administrasi Pemulauan Teribu Ini kren Kita bisa foto di sini Seperti ini baru jadi Baru jadi dan bisa Meman-masukan masyarakat untuk foto Ini dia administrasi Pulau Teribu Ini di depan kita Tersebut adalah kantor bupatinya Belakangnya Jadi di depan kantor bupati itu ada Malun Dan Tempat masyarakat untuk Administrasi Dan di depannya Itu adalah Tempat kapal-kapal wisatawan Menjajahi Pulau Ada Pulau Daun Pulau Jawa Pulau Pangga Pulau Pramuka Nah ini Pulau Pramuka tempat bupati Dari Udung Jawa sana Pulau Pangga ada kecamatan Ini lapang dari Pulau Teribu Keren lah Nanti kita lanjut lagi dengan Permainan berikutnya Kita akan lihat Penangkaran penuh Dan Langsung kembali Tidak Wow Ini penuh yang berusia 9 tahun Nah kita angkat Lumayan berat Hampir kurang lebih 10 kilo Beratnya Dan ini harus dilestarikan Agar supaya Kearifat lokal Dari Lestarian dari penuh ini Bisa terus di Keren ya Ternyata Berat Gak mau dia Galak Tangannya kemana-mana Kita taruh lagi Ini yang 7 tahun Ini yang 9 tahun Ternyata dia Baik loh Tapi hati-hati juga Karena dia bisa menggigit Bisa ya Bisa gigit ya Karena sempat kejadian juga Ada tulis asing ke sini Digit Digit Padahal sudah dikasih bawa Untuk jangka Tidak ada depannya Untuk berhati-hati Tapi dia masih makan ikan ya Iya Dia masih memakan ikan Ikan-ikan Yang cukup besar Keren Kalau di Kehidupan aslinya Kan mereka makannya sembarangan Perairannya juga kurang baik Otomatis Racin di dalam tubinya juga ada Dia gak kawin Kawin Umur berapa dia Umur 20 tahun Ini kalau mau dia kawin Harus umur 20 tahun Kalau boleh kawin Kalau belum 20 tahun Yang kali ini dulu Ntar jadi Berantian muda ya Sesuai Sesuai anjiran pemerintah ya pak Pasal Umur 3 aja Karena kita ambil yang kecil Guys Kita ambil yang oke ya Gak apa-apa Kalau ini pegangnya Gak agung Kalau yang itu Nah Kita tik Foto Foto-foto Tidak boleh dijual Gak boleh Kalau dijual Gak mati ya Kalau dijual Yang pertama Karena kami ini sudah ada peraturan Dan dia tidak boleh ditenak bebas ya Karena gak bisa ya Iya Kalau ada air laut Kalau ada air laut ya Kalau harus Air laut Terus kalau yang ini Yang Dummy Atau yang Yang mana Yang sudah Kayak gini Ini itu edifasi sih Kalau yang sudah besar ini Ini edifasi Ini gak pernah karun telur yang tak ada Ada juga pak Ini kita lihat telurnya Nah dia ada juga yang Gak akan dipegang sih Nah ini tidak boleh dipegang nih Kalau dipegang Seperti ya Kalau kita banyak kimia di tangan kita itu Yang belum bisa diterima itu Jadi kalau kita mau pegang Teril dulu Boleh turun Tapi petugasnya Yuk Kita lihat Ini ya Oh Dilembang Nanti kalau kita cua Iya Kalau kita cua Kita akan cakarnya itu Ini sih kita Kita akan cakarnya Udah lepas Nah itu di dalam Ember itu tuh Karena suhu dan kelembangannya harus dijaga Jadi gak Gak sembarak orang harus Nah ini area Dan mangrove Manggrove ini berfungsi untuk menahan Air Nah ikannya juga banyak tuh Kalau kita bawa pancingan Boleh mancing Ikan-ikan karang Di mangrove banyak kali Untuk menahan laju air Dan abrasi Bagus Dan subur sekali mangrovenya besar Area hutan mangrove Bagus ya Mantap Oh ikannya juga kelihatan Besar-besar tuh Nah kan Jadi kalau kita punya Kelompok Bisa dilakukan penanaman Manggrove Nah di area ini Tempat untuk Menanam Manggrove Mengembang Biakan mangrove Nanti dia akan tumbuh Dan ini tempat area bermain Labirin untuk Hiburan anak-anak Bermain Tapi harus hati-hati Sudah sebanyak yang Kropos Dan langkahnya juga Harus hati-hati Nah ini tracknya Dari Pelengpok Nah ini lamun Kalau tadi mangrove Lamun ini Salah satu Ganggang Atau tanaman air Yang tumbuh Di dalam air Nah ini salah satunya Kalau kita pakai Kamera underwater Bisa kelihatan Dan itu Ikannya tuh Ikannya kelihatan Dimanfaatkan Nama ikan untuk Mencari pelangton Makan ikan tuh Banyak ikan tuh Ini sepanjang lamun Banyak ikan Ada manfaatnya Untuk menahan air Dan tak berasi Pantai berkarang Yang Tumpukannya Dari karang-karang Nah ini karang dan pasir Hasil laut Dan dia numpuk bagus Seperti kebuah Penangkal Ombak Yang penangkal ombak Dan Pantainya juga buat Lumayan Anak-anak Keluarga juga Jadi Saya Melihat situasi Seperti ini Kamu kameramukat Sangat berbeda Sebilangannya Berlibur Bersama keluarga Yang pertama Kenapa rekomendasi Karena Tempatnya bersih Hofstainya murah Makanannya enak-enak juga Ikan laut semua Kemudian Terawat dengan baik Keamanannya juga Bagus Kemudian Pantainya Indah-indah Oke Guys Pemirsa Patriot TV Dimanapun Anda berada Diputan kali ini Tentang Keseruan Liburan di Pulau Pramuka Dan Harus berakhir Sampai disini Kita akan kembali Ke Jakarta Mudah-mudahan Ini bukan menjadi Liputan yang Berakhir Kita akan ada Liputan lagi Untuk Liburan Kemana Makan Dimana Tempat-tempat yang Recommended Buat Seluruh Komisya Patriot TV Menyaksikan dimanapun berada Tempat yang indah Murah Meriah Bahagia Terima kasih Sampai jumpa lagi Dengan Saya Tommy Patria Dari Patria TV Siapkan Dalam Patria TV Top Bersia Kejapkan Terima kasih Sampai jumpa lagi Sekarang Terima kasih Sejapkan Terima kasih.